Politik dalam dawa sudah viral sejak zaman Sunan Giri Cerita sejarah Sunan Giri yang berdawa dengan permainan anak-anak Selain dengan permainan anak, Sunan Giri juga berdawa dengan kesenian dan politik Sunan Giri menjadi salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam tak hanya di Pulau Jawa Tapi juga hingga sampai ke Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Sunan Giri yang lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi dan dimakamkan di desa Giri, Kebomas, Gresik Beliau adalah anak dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu Maulana Ishak adalah seorang mubalik Islam dari Asia Tengah Sedangkan ibunya merupakan puteri Prabu Menak Sembuyu yang menjadi penguasa wilayah Belambangan pada masa akhir Majapahit Meski masa kecilnya bisa dikatakan tidak seperti anak kebanyakan Sunan Giri berhasil mempelajari Islam dan bisa berdawa hingga ke seluruh pelosok Indonesia Jika melihat dari silsilahnya, Sunan Giri merupakan keturunan raja dari pihak ibu Kisah hidupnya ini tidak terlalu mulus karena dirinya pernah diasingkan alias dibuang Pernikahan antara ayah dan ibunya ini tidak disukai banyak pihak Terutama para pati yang ingin menyunting ibu dari Sunan Giri Hal ini mengakibatkan pada saat beliau lahir Para pati memasukkan bayi tersebut ke dalam peti dan menghanyutkannya di laut Ada juga versi lainnya yang menceritakan kalau Maulana Ishak yang merupakan ayah Sunan Giri mengajak mertuanya untuk masuk Islam Namun, berhubung Prabu Menak Sembuyu tetap bersikukuh pada kepercayaannya sendiri Hal tersebut membuatnya marah dan mengusir Maulana Ishak dari kerajaan Tepat di saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil tua dan pada akhirnya ia meninggal saat melahirkan Sunan Giri Bayi tersebut pun dihanyutkan oleh para pati kerajaan Masih ada lagi versi lain dari cerita dibuangnya bayi Sunan Giri Ada yang mengatakan kalau tepat pada saat Sunan Giri lahir, terjadi wabah besar di Belambangan Hal tersebut dipercaya ada kaitannya dengan kelahiran bayi Sunan Giri Untuk mencegah wabah menyebar, maka bayi tersebut dimasukkan dalam peti dan dihanyutkan ke laut Sunan Giri awalnya tidak mengetahui kalau nama aslinya adalah Raden Paku Beliau yang pada masa bayinya telah dibuang ke lautan Kemudian ditemukan oleh awak kapal Bernasobir dan Sabar dan dibawa ke Gresik Di Gresik, beliau diadopsi oleh saudagar perempuan pemilik kapal yakni Nyai Gede Pinati Nyai Gede Pinati memberi nama Sunan Giri dengan nama Joko Samudro karena ditemukan di lautan lepas atau samudera Saat sudah dewasa, Joko Samudro dibawa ke Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel Setelah mengajarkan selama beberapa tahun, Sunan Ampel akhirnya mengetahui kalau Joko Samudro adalah anak dari Maulana Ishak Barulah setelah bertemu dengan ayah kandungnya, Sunan Giri tahu bagaimana silsilah keluarganya dan alasan mengapa pada masih bayi ia dibuang ke laut Selain nama-nama tersebut, Sunan Giri juga dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin atau Muhammad Ainul Yakin Nama ini diberikan sendiri oleh Sunan Ampel Penamaan Sunan Giri sendiri dikarenakan beliau telah menderikan sebuah pesantren di daerah perbukitan yang ada di Sidomukti, Kebomas Pesantren tersebut dinamakan dengan pesantren Giri Nama Giri dalam bahasa Jawa memiliki artian sebagai gunung Dari sini, Joko Samudro lebih dikenal dengan nama sebutan Sunan Giri Pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri ini tidak hanya terkenal di Pulau Jawa saja Tetapi juga di luar pulau sehingga ada banyak muridnya yang berasal dari luar Jawa Sunan Giri dikenal sebagai pendakwah yang berdakwah melalui permainan anak-anak Beliau menciptakan permainan seperti jelungan, jamuran, gendir gerit, dan cubla-cubla sueng Permainan anak-anak ini menjadi sangat populer sebagai permainan tradisional dari Jawa dan keberadaannya hingga sekarang masih bisa dimainkan Jika diperhatikan lebih dalam, semua permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri selalu ada nyanyiannya Dengan menambahkan nyanyian pada permainan anak-anak, maka permainan tersebut akan terasa lebih menyenangkan Salah satu permainan anak yang ada nyanyiannya adalah cublek-cublek sueng Di dalamnya, terdapat lirik yang mengandung makna janganlah menuruti hawa nafsu karena semuanya nanti akan kembali lagi ke hati nurani yang bersih Dengan hati nurani yang bersih, maka kita bisa menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat hingga lupa akan akhirat Selain melalui permainan anak-anak, Sunan Giri juga berdawah dengan seni Seni yang digunakan dalam berdawah adalah wayang hingga tembang-tembang Jawa Jadi ketika memainkan wayang, Sunan Giri akan menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya sehingga masyarakat setempat bisa belajar agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan Sunan Giri menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Pucung Pendekatan lewat jalur seni ini sangat berguna sehingga di masa itu banyak masyarakat Jawa yang mulai memeluk agama Islam Menurut Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepopuleran pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri ini Semakin besar hingga pengaruhnya menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedaton Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487 Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmata Kelihayan Sunan Giri dalam berdiplomasi menjadikan Kerajaan Giri berjaya selama beberapa generasi hingga akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada abad ke-16 Moms sekarang sudah tahukan bagaimana cerita sejarah mengenai Sunan Giri yang penuh dengan lika-liku Semoga informasi di atas bisa menambah pengetahuan Moms Iya Sumber artikel Https.2-garismiring-garismiring-www.orami.co.id-garismiring-garismiring-garismiring-sunan-tanda-hubung-giri Terima kasih telah menonton!